Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dicopot dari jabatannya Usai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada Kamis 18 Agustus 2022. Dalam sidang itu diputuskan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dikutip dari siaran pers Ketua DPD Lanyala Mataliti, salah satu agenda dalam sidang tersebut adalah penyampaian Mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD untuk menarik Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR. Ketua DPD mengibutkan, anggota yang menandatangani Mosi tidak percaya itu pun bertambah dari 91 orang menjadi 97 anggota. Setelah itu, pimpinan DPD memutuskan untuk menyepakati penarikan Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR. DPD pun melakukan pemungutan suara untuk menentukan pengganti Fadel. Terdapat empat orang kandidat yang diusulkan oleh masing-masing subwilayah, yakni Abdullah Puteh dari Aceh, Bustami Zainuddin Lampung, Tamsil Lindrung Sulawesi Selatan, dan Yoris Raweya Papua. Pemungutan suara itu diikuti oleh 96 anggota DPR, di mana Bustami meraih 21 suara, Yoris 19 suara, Kuteh 14 suara, 2 suara tidak sah dan 1 abstain. Terima kasih telah menonton!